Terima kasih. Tiga kilogram mangga, tiga kilogram apel, sama dua kilogram jeruk. Kalau aku, ini aja deh. Jadi, ordo matriksnya gimana nih? Yang tau nggak? Gimana sih amanya? Jadi gini, berdasarkan jumlah buah-buahan yang dibeli, kita dapat membuatnya dalam bentuk tabel berikut. Bagus membeli tiga kilogram mangga, dua kilogram apel, dan satu kilogram jeruk. Andin membeli satu kilogram mangga, tiga kilogram apel, dan dua kilogram jeruk. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk matriks, dan dapat diketahui ordo matriksnya. Dari tabel tersebut didapatkan matriks sebagai berikut. Kita beri nama dengan matriks B. Matriks tiga mempunyai dua baris dan tiga kolom. Maka, dikatakan ordo matriks B adalah dua dikali tiga, atau biasa ditulis B dua kali tiga. Sekarang coba, perhatikan dua matriks berikut ini. Matriks A memiliki dua baris dan dua kolom. Maka, ordo matriks A adalah dua kali dua. Sedangkan matriks B memiliki tiga baris dan tiga kolom. Maka, ordo matriks B adalah tiga kali tiga. Matriks A dan matriks B disebut matriks persegi. Karena memiliki baris dan kolom yang sama, atau secara umum matriksnya yang mempunyai ordo M kali M, biasa disebut matriks persegi ordo M. Jadi, ordo matriks itu berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Aduh, Pak Solmet, udah deh, jelasin lagi ya, aku lupa nih. Lemot, lemot. Yaudah, bagus ulangin lagi ya. Berdasarkan jumlah buah-buahan yang dibeli, kita dapat membuatnya dalam bentuk tabel berikut. Bagus membeli tiga kilogram mangga, dua kilogram apel, dan satu kilogram jeruk. Andin membeli satu kilogram mangga, tiga kilogram apel, dan dua kilogram jeruk. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk matriks, dan dapat diketahui ordo matriksnya. Dari tabel tersebut didapatkan matriks sebagai berikut. Kita beri nama dengan matriks B. Matriks tiga mempunyai dua baris dan tiga kolom. Maka, dikatakan ordo matriks B adalah dua dikali tiga. Atau biasa ditulis B dua kali tiga. Sekarang coba, perhatikan dua matriks berikut ini. Matriks A memiliki dua baris dan dua kolom. Maka, ordo matriks A adalah dua kali dua. Sedangkan matriks B memiliki tiga baris dan tiga kolom. Maka, ordo matriks B adalah tiga kali tiga. Matriks A dan matriks B disebut matriks persegi. Karena memiliki baris dan kolom yang sama, Atau secara umum matriksnya yang mempunyai ordo M kali M Biasa disebut matriks persegi ordo M. Jadi, ordo matriks itu berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Gitu. Oh, gitu. Ternyata gampang juga ya, Gus. Nanti lain kali kalau aku beli buah, Mau aku pakai ordo matriks deh. Nah, gitu dong. Bentar, bentar, bentar. Ada SMS. Dari Andre. Apa katanya? Katanya, dia pergi duluan Karena ayahnya ke playa sediakan mandi. Terus gimana? Gak kenapa-kenapa sih. Nah, cuman, kita jenguk yuk. Yaudah, abis kita beli buah-buahan nih, Kita ke rumah si Andre yuk. Yuk, yuk, yuk. Ya, cepetan. U is it for you? U is it all about the things That money buys or remain that loves you. Oh, cause I'm just lookin' Like how good you look And right away I wanna So how do you want it? Yeah. Cause I could do it written Even at the crib Weh, sini Aduh, sorry ya, pulang duluan Aduh, Dre, kira ada apa-apa sama kamu Iya, Dre, kamu tuh ya misterius banget Iya, abisnya aku khawatir banget sih Soalnya kan kemarin ada tetangga yang kena struk Namanya Pak Dadang Ya sebelumnya dia jatuh di kamar mandi gitu Dia tuh memang sering kejadian yang kayak gitu tuh Terus sekarang kayak kamu gimana? Oh, udah, gak apa-apa kok Sekarang lagi diurus di dalam tuh Masuk yuk Yuk, yuk Kita lihat dong, yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax